Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Polres Jember mengungkap kasus perampasan dan penipuan serta dugaan pembunuhan berencana pada selasa sore. Para pelaku melancarkan aksinya dengan mengaku sebagai buru sergap. Satu dari ketiga pelaku yang diungkap dihadiahi timah panas di kaki kiri lantaran mencoba melarikan diri saat hendak ditangkap. Dua pelaku kejahatan perampasan dan penipuan warga di Kecamatan Jombang Jember diungkap ke publik dalam rilis yang digelar oleh Satres Krim Polres Jember selasa sore. Kedua pelaku perampasan dan penipuan yang merupakan warga Kecamatan Jombang berinisial BI 47 tahun dan MI 41 tahun melancarkan aksinya pada bulan November 2021 di bawah komando pelaku berinisial HI yang belum bisa dimintai keterangan lantaran sedang dalam kondisi sakit. Modus yang digunakan oleh para pelaku adalah dengan berpura-pura menjadi buru sergap atau buser dan kemudian mengancam para korban untuk dikuasai harta bendanya. Selain kasus perampasan dan penipuan, Satres Krim Polres Jember juga mengungkap kasus dugaan pembunuhan berencana yang terjadi pada akhir bulan Oktober. Pelaku yang sempat buron dan melarikan diri ke Surabaya, melancarkan aksinya dengan mengajak korban jalan-jalan sebelum menghabisinya dengan celurit dan kayu. Motif sementara kasus pembunuhan ini adalah pelaku kesal kepada korban lantaran masih berhubungan dengan mantan istri pelaku, serta adanya motif utang-biutang. Pelaku pembunuhan sempat mencoba melarikan diri saat hendak ditangkap sebelum akhirnya dihadiahi timah panas di kaki kiri oleh petugas. Jadi untuk modus operandinya, kedua tersangka ini datang ke tempat korban, menurut keterangan tersangka atas perintah HDI, yang saat ini belum ditambah keterangannya karena sakit stroke, mengaku disuruh mengambil sepeda motor. Jadi dengan bujurayu dan ada punusur ancamannya, korban ditakut-takutin bahwa apabila kamu tidak menyerahkan motornya, maka nanti akan diproses oleh polisi. Dan sempat juga untuk tersangka, dia sempat mengaku sebagai busur dari kepolisian. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan beberapa sepeda motor milik korban, serta alat yang digunakan untuk melancarkan aksi. Atas perbuatannya, para pelaku perampasan dan penipuan dijelat pasal 368 Subsider 378 dengan ancaman 9 tahun penjara. Sementara itu, pelaku pembunuhan terancam pasal 340 Subsider 338 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Anas Hidayat, News FTV Jember, melaporkan.